Kita mulai informasi pertama Mirsa, kebakaran hebat menghanguskan ratusan rumah di kawasan pemukiman padat penduduk di Tomang Utara, Jakarta Barat. Kebakaran diduga akibat korsetting listrik pada mesin penanak nasi. Pemprov DKI Jakarta kini tengah menyiapkan bantuan bagi warga korban kebakaran. Kobaran api membakar puluhan rumah di pemukiman padat penduduk Jalan Tomang Utara 1, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Warga yang panik berusaha memadamkan api meski dengan alat seadanya. Banyaknya material bangunan semipermanen yang mudah terbakar, ditambah kencangnya tiupan angin, membuat si jago merah kian sulit dijinakan. Kebakaran terjadi pada Senin dini hari sekitar pukul 2.30. Sulitnya akses mobil pemadam menjadi penyebab kebakaran merambat hingga ketiga RW di Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Bangunan rumah atau bangunan kiosk itu 165 bangunan. Sementara untuk kepala keluarga 185 kepala keluarga dengan rincian jiwanya sebanyak 1.251. Kebakaran diduga korsleting listrik pada mesin penanak nasi. Pemda DKI Jakarta tengah menyiapkan bantuan bagi warga yang menjadi korban. Selain pendirian posko pengungsian, juga bantuan kesehatan, makanan, seragam, dan buku sekolah hingga surat-surat milik warga setempat. Tim Liputan AI News melaporkan. Tim Liputan AI News